Intro Bertempat di Jalan Sisi Ngamangaraja, puluhan personil polisi gabungan dari Polsek Medan Kota dan unit reskrim Polres Tabus Medan menggelar razia kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Razia gabungan yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim Polres Medan Kota, Ibtu Ainul Yakin tersebut, segera memperhentikan satu persatu kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas, dengan sasaran perlengkapan dan juga surat kendaraan, serta antisipasi narkoba dan senjata tajam. Dari razia ini tidak ditemukan pelaku kejahatan ataupun pelaku narkoba, Namun Ibtu Ainul Yakin mengatakan, kegiatan ini akan rutin dilaksanakan untuk kenyamanan masyarakat banyak, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Kota. Yang terlanjut guys, sementara tidak ada, kemudian kegiatan ini akan rutin dilakukan setiap malam minggu, karena malam minggu di mana masyarakat banyak keluar dan pelakar-pelakar terjadi di malam. Banyak yang melawan arus juga, kata? Yang kita dapati banyak yang melawan arus, karena kita melawan arus juga, ini sangat membayakan bagi pendudara, namun kita menemukan juga kemenangan rakyat ini sangat takut, karena kita semuanya menyadar. Dari Medan Sumatera Utara, Kamulangan Pak Pahan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!